Banyak-banyak bawa ampal yang banyak, tahu ampok? Amplok, agar teroknya lunas, agar nyewa riasnya 10 juta lunas, habis buyar pengantin bingung, anaknya bersenang-senang dengan suaminya, bapaknya bingung di berhutang. Masya Allah, ini akhir zaman. Tapi bagaimana sehingga Fatima tidak pernah memberatkan baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah memberatkan suaminya. Pada satu saat melihat dia punya meja, kursi, putus. Jadi Fatima tidak berani minta, cuma musawarah. Ya Abdul Hassan, kalau manggil Selina Ali itu Abdul Hassan, eh bapaknya Sinah Hassan. Ini kursi sudah patah, kalau meja ini patah bagaimana kalau dituangkan minuman kan pasti tumpah. Padahal itu untuk tamu, bukan untuk dirinya. Tidak berani memutuskan setiap hari. Mari kita datang kepada kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Datang. Ya Rasulullah kami berdua datang. Karena rumah kami kekurangan, meja kursi jeglek semua. Rasulullah tersenyum. Maukah kamu perhiasan surga? Kursi meja surga. Kalau engkau mau, kamu tidak usah mengganti. Cukup kamu ganjal saja. Apakah itu ya Rasulullah? Kalau itu memang perhiasan surga lebih bagus, aku tidak menggantinya. Berdua suami istri. Jangan tinggalkan tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Maka engkau lebih baik daripada apa yang kamu miliki semua duniamu. Milih mana engkau ya Fatimah? Milih tasbih atau milih kursi yang bagus? Artinya milih tasbih. Dibiarkan rumahnya itu dalam kekurangan. Ini suami istri kerjasama yang baik. Mudah-mudahan sabarnya seperti Siti Fatimah yang senang suamimu. Yang senang? Akhirnya kamu gak dibelajahi. Karena melihat kamu sabar. Sabar. Gak pernah menutup, gak pernah protes, gak pernah ini. Ini empat kemuliaan juhurnya. Bakal sampai satu saat. Saudan. Itu hadis saudan. Huruf sah. Saudan. Itu pelayan Nabi Muhammad SAW. Cintanya sama Nabi Muhammad SAW luar biasa. Satu saat diajak sama Rasulullah SAW. Terkunjung ke tempat Syedah Fatimah. Begitu mengetap pintu Assalamualaikum. Dibukakan dari yang nama Syedah Fatimah ini. Bahkan sahuban ini orang fikir. Satu hari makan, satu hari tidak. Bahkan wajahnya sampai warnanya hijau, bucah. Karena kekurangan makan. Merasa tersinggung. Wahai Rasulullah, kenapa Syedah Fatimah lari? Begitu aku datang, apakah karena aku fakir? Karena aku miskin? Karena aku buruk? Atau karena kami ini orang yang kecil? Maka tersenyum Rasul SAW. Janganlah kamu selalu mempunyai sangka yang buruk. Sangkalah yang baik. Ketahuilah ya Sultan. Putriku lari tidak menemui engkau. Bukan karena kamu miskin atau fakir atau jelek. Tetapi, Syedah Fatimah lari karena malu. Tidak bisa menuntut aurat. Tidak menyaku. Terung parah hatinya. Malu saat menemui itu terbuka rambutnya. Terbuka auratnya. Bapak. Bapak. Kalau kita gimana? Ngemoni tamu suami kita ini pakai gudung apa? Ode-ode gitu. Bapak menungkan. Apakah kita lepas cerita kita? Berarti bukan ahlak Syedah Fatimah. Akhirnya Rasulullah. Tunggulah sahabat. Di sini. Aku akan masuk di bilik. Masuk di kamar Fatimah. Kemudian Rasulullah mengambil pisau. Jubahnya ini kan ada dua. Yang di luar diiris sama Rasulullah. Kamisnya. Sobek sampai dengkul. Dikasihkan sama Syedah Fatimah. Untuk menutupi Allah. Pakailah ini ya putriku ya kurta ayu. Temuilah sahabat. Dia adalah kekasih Allah. Bahkan dia menyintaiku melebihi menyintai diriku. Baru keluar Syedah Fatimah. Menemu. Sampai. Sambil minta maaf. Begitulah putri ganjeng Nabi SAW. Syuhudnya tidak pernah meminta kepada Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah itu kecukupan. Sampai dalam satu riwayat di Fatimah ini. Tiga hari tiga malam. Tidak ada yang dimasak. Dapur seorang penghulu dunia. Dapur seorang pemimpin dunia. Bahkan dapur seorang putri dunia. Tiga hari tidak menyalah. Karena tidak ada yang dimasak. Lapar ketakutan dan kecemasan. Yang ditahan sampai tiga hari. Maka tidak kuat lagi Syedah Fatimah. Ujian lapar ini yang demikian. Panjangnya. Maka datang ke baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Bagaimana putri seorang penghulu dunia. Dapurnya tidak ada api. Dapurnya tidak menyala. Dapurnya tidak ada yang dimasak. Nangis. Meneteskan air mata Rasulullah SAW. Melihat putrinya yang cantik. Yang dimasak tidak ada. Berdiam diri Rasulullah SAW. Walaupun seorang Nabi. Seorang Rasul. Tidak berkata apapun. Sebelum mendapatkan. Petunjuk dari Allah. Tidak berani memutuskan. Prakata dan kata-kata kalimat. Karena kalimat. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Adalah dari Allah. Setelah mendapatkan. Petunjuk dari Allah. Maka yang disebut. Hadit Qudsi. Allah langsung mengajarkan. Kepada Rasul SAW. Di hatinya. Tanpa perantara. Dengan Malaikat Jibril. Disebut. Hadit Qudsi. Kalau melewati. Malaikat Jibril. Wasilah. Berarti Al-Quran. yang kita baca malam ini. Ini dari Malaikat Jibril. Yang menyampaikan. Kembali kepada Syedah Fatimah. Begitu mendapat petunjuk dari Allah. Tidak mengatakan. Hai Fatimah. Belilah gambing. Belilah sabi. Belilah ini. Mintalah sama orang itu. Tidak. Pada semua sahabatnya. Yang terkaya pada saat itu adalah. Abdul Rahman bin Auf. Setiap hari bersodakoh. Tujuh. Trum. Di Narmaz. Tapi Nabi SAW tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta. Subhanallah. Bahkan di Putrinya pun. Tidak pernah tiga hari. Maka pisikan-pisikan ilham. Wahyu dari Allah Ta'ala. Menyampaikan kepada Syedah Fatimah. Kalimat Hikmah. Wahai Putriku. Ya Kurotul Ayyum. Aku telah mendengar dari Allah. Bahwa. Aku suruh bertanya kepadamu. Maukah engkau. Mendapatkan sesuatu. Yang lebih mulia daripada makanan. Engkau akan mendapatkan. Empat ontak. Empat kambing. Atau empat kuda. Hari ini. Tapi pahalanya. Lebih besar. Daripada empat ontak. Yang aku belikan. Dan aku mendapat. Seruan. Wahyu. Dari Allah. Bahkan yang menyampaikan. Malaikat Jibril. Kepada aku. Milih doa. Milih doa. Milih doa. Atau empat kontak. Milih doa. 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 Daripada empat atau lima ontak. Kalau lima ayat ini. Lima doa ini. Berarti lima ontak. Bukan empat. Ya awalan awalin. Ya akhiral akhirin. Ya gal kuatil matrin. Ya rahimah masakil. Ya arhamarrohim. Kalau engkau amalkan ini ya Fatimah. Nisjaya. Engkau tidak akan kekurangan. Apalagi kemiskinan. Apalagi. Dalam keadaan tidak menyala lagi putri. Penghulu dunia. Tapi kalau kau mendapatkan lima ontak. Atau lima kambing. Atau lima kleden. Nisjaya. Satu hari paling lama dua hari. Makan habis. Tapi doa dan ilmu. Tidak pernah kau dapat. Bukan cukup dulu hartanya. Bukan cukup dulu nilai lebihnya. Utangnya masih banyak. Hadi. Subhanallah. Rukun Islam sudah gugur dan patah. Inilah yang disebut. Tidak memenuhi janji Allah. Bakal tidak bisa menyempurnakan Islamnya. Tidak mengikuti perjanjian Allah. Berarti golongan orang yang berhak. Yang ingkar kepada Allah. Pasti mendapatkan siksa dan adat. Jangan. Jangankan mengingkari. Meninggalkan sholah. Meletakkan satu. Tidak syukur saja kepada Allah. Bukan meninggalkan sholah. Tidak syukur. Meninggalkan syukur. Tidak menyukuri nikmat kecil saja. Dan dia kufur dengan nikmat itu. Inna adat. Allah telah mengadap dan sangat peti. Tidak menyukuri nikmat yang kecil itu. Allah menyiksanya dengan siksa adat yang sangat peti. Mudah-mudahan ditulis satu pelajaran. Sementara dengan ayah. Selamat menikmati. Lipada pelajaran. Tidak nyat. Sampai jatuh. Terima kasih.